Yang dibuat pun kita gak tahu, gitu aja. Saya berharap lagi pertanyaan. Komisi 1 DPRD Tabalong meminta Dinas Ketenaga Kerjaan menambahkan anggaran untuk pelatihan wira usaha baru, serta pelatihan tenaga kerja siap pakai bagi putra-putri Tabalong. Hal ini disampaikan Komisi 1 DPRD Tabalong saat rapat pembahasan Rencana Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan tahun 2019 di gedung DPRD Mabuun senil lalu. Anggota Komisi 1 DPRD Kusmadi Uwis menjelaskan bahwa saran penambahan anggaran tersebut didasari atas keprihatinan pihaknya atas tindakan perusahaan besar di Tabalong yang banyak memperkerjakan masyarakat dari luar Tabalong. Melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan, Uwis berharap putra-putri Tabalong memiliki nilai tambah dan memiliki kemampuan untuk berwira usaha. Jadi kami dari DPRD siap untuk mendukung program pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mencetak tenaga kerja baru atau tenaga kerja baru maupun wira usaha baru. Jadi kami melihat dari pertemuan kita ini bahwa anggaran untuk SKPD ini sangat kecil sekali untuk mencetak tenaga kerja baru maupun wira usaha baru. Oleh karena itu kami mengharapkan nantinya ada anggaran lebih lah supaya kita ini betul-betul menciptakan tenaga kerja dan usaha baru ini siap pakai baik sebagai wira usaha maupun pekerjaan, bekerja gitu. Jadi harapan kami ke depannya kalau perlu kita minta dukungan kebijakan oleh pengambil kebijakan di Tabalong ini supaya dianggarkan dana lebih seperti itu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Tabalong, Syaiful Ihwan mengatakan, pada tahun 2019 pihaknya menganggarkan dana sekitar 600 juta rupiah untuk pelatihan wira usaha baru. Angka ini sudah ditingkatkan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 446 juta rupiah. Sebenarnya kami harapkan kalau boleh ada penambahan, ada penambahan jumlah target, mungkin target kelompok kegiatan wira usaha baru yang kita rencanakan di tahun 2019. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan DPR itu tidak hanya wira usaha baru, kegiatan pelatihan lainnya yang diharapkan bisa mendukung salah satu kegiatan program prioritas pemerintah daerah tahun 2019 yang akan datang. Ini berkaitan dengan peluang kerja bagi putera-putera Tabalong. Jadi capaiannya harapannya selain pelatihan wira usaha baru, juga pelatihan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kompetensi keahlian. Sebagai informasi dari data Dinas Ketenaga Kerjaan, hingga akhir tahun 2017, Pemkap Tabalong telah melakukan pelatihan untuk wira usaha baru sebanyak 4.406 orang. Dan ditargetkan tahun 2019 mendatang program prioritas dalam mencetak 5.000 wira usaha baru bisa tercapai. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.